BAB 515 Misi Pembunuh Brian mengambil dokumen dari tangan Aden, meskipun tiba-tiba teringat sesuatu, juga dengan kaget berkata, Guguru, apakamu adalah seorang pembunuh? Meskipun keluarga Brian bukan organisasi pembunuh, tapi sebagai keluarga yang besar akan sedikit mengerti tentang organisasi pembunuh yang tersembunyi itu Brian tahu, hanya organisasi pembunuh yang akan memiliki informasi pegawai secara rincin, karena ini adalah misi organisasi pembunuh. Aden tidak mengelak, langsung menganggupkan kepala. Sekarang dia lebih memastikan bahwa keluarga Brian bukan keluarga sederhana, bagaimanapun bukan semua orang dapat mengetahui organisasi pembunuh. Guguru, bolehkah aku bertanya, kamu berasal dari organisasi pembunuh mana? Brian mencoba bertanya, dengan kemampuan Aden, meskipun berada dalam organisasi pembunuh, termasuk kemampuan bagus jadi Aden tidak mungkin berada di organisasi pembunuh yang tidak terkenal, mungkin ada di beberapa organisasi pembunuh yang terkenal di dunia. Kamu tidak perlu tahu ini, karena tahu terlalu banyak, tidak ada keuntungan untukmu. Kata Aden, dia berbuat seperti ini, satu sisi dia tidak bisa sepenuhnya percaya pada Brian seperti percaya pada Eagle dan Xavier. Yang paling penting adalah tidak peduli seberapa kuat keluarga yang di belakang Brian, di depan. Malaikat pencabut nyawa, mungkin tidak termasuk kata kuat. Brian dapat mengerti Aden, jadi tidak terus bertanya, tapi sekarang dia melihat Aden sudah memiliki rasa takut, bukan karena status Aden adalah pembunuh. Yang paling penting adalah setiap pembunuh, apalagi pembunuh yang memiliki kemampuan hebat seperti Aden, pasti terbiasa dengan pembunuhan, lalu orang seperti ini, hanya bisa dideskripsi dengan darah dingin. Namun Brian merasa sedikit aneh, secara logis, seorang pembunuh dari organisasi pembunuh, harusnya selalu berada di dalam organisasi, tapi mengapa Aden berada di dalam kota besar ini, juga hidup bersama dengan gadis seperti Berta? Kenapa? Sudah takut? Kata Aden sambil melihat reaksi Brian, sebenarnya semua reaksi Brian ada di dalaran ekspektasi Aden, bagaimanapun kehidupan pembunuhan sangat jauh dengan Brian, benar-benar jauh sekali. Tidak-tidak, guru, aku tidak takut, hanya saja tidak mengerti kata Brian, sebenarnya bukan lingkungan hidup Aden saja, tampang Aden sama sekali tidak mirip seperti pembunuh. Aku tahu apa yang kamu bingungkan, kamu merasa tampakku ini berbeda dengan pembunuh di organisasi pembunuh yang kamu bayangankan. Aden melihat keraguan dalam hati Brian. Brian ragu sejenak, lalu menganggupkan kepala, karena dia merasa, jika Aden bertanya seperti ini, maka akan membantu dirinya untuk menjawab keraguan ini. Yang kamu katakan benar, aku memang seorang pembunuh, tapi katamu kurang tepat, lebih tepatnya adalah dulunya aku adalah seorang pembunuh, tapi sekarang, aku bukan pembunuh lagi. Kata Aden dengan senyum, dia memang mengatakan yang sebenarnya pada Brian, sekarang dia memang bukan seorang pembunuh, namun apa statusnya sekarang, bahkan Aden juga tidak bisa mengatakan secara jelas. Ah! Brian sedikit tidak mengerti, dalam kesannya pembunuh di organisasi perembunuh, selain mati, tidak mungkin bisa meninggalkan organisasi pembunuh, tapi tidak bisa mengesamping dua pengecualian. Satu Aden tidak berkata jujur, dia memiliki cara hidup seperti ini karena Aden perlu melakukan tugas khusus di China, lalu misi ini membuat Aden harus melaksanakan kehidupan seperti ini. Masih ada satu kemungkinan, yaitu Aden meninggalkan organisasi pembunuh secara paksa juga dipisahkan, dengan begini kondisi kabur seperti itu sama dengan pengkhianatan, lalu pembunuh yang mengkhianati organisasi pembunuh tidak akan dimaafkan, pasti akan dikejar oleh organisasi sampai kemana saja dan diberi hukum mati. Tapi Brian mengabaikan kemungkinan satu lagi, yaitu memfitnah, namun siapa yang bisa memikirkan kemungkinan ini? Tentang mengapa, kamu tidak perlu tanya lagi, masalah sekarang adalah apakah kamu mau melaksanakan lima misi yang kuberikan. Aden tidak ingin mempermasalahkan hal ini, dia juga tidak bersedia mengungkitnya, masalah penting hari ini adalah misi yang diberikan pada Brian. Aden tidak peduli Brian melakukannya atau tidak, karena Brian ada hak untuk memilih cara hidupnya, Aden juga akan menghormati pilihan dia. Brian memang ragu sejenak, karena dia tahu jelas, jika dirinya telah melakukan hal ini, maka menyatakan dia akan menjadi seorang pembunuh. Hal ini sangat penting, bagi dirinya, juga bagi keluarga yang di belakangnya, jadi dia harus berpikir dengan baik. Melihat Brian terus ragu, Aden merasa dirinya bisa membantu Brian melakukan keputusan ini, dia mengambil lima dokumen ini dari tangan Brian dan berkata, Sudahlah. Brian, aku tidak ingin memaksamu, ini semua adalah pilihanmu sendiri, namun aku menghormatinya. Kata tadi anggap aku tidak pernah katakan, kamu terus memulihkan kekuatanmu. Dua hari lagi, aku akan melihat kondisimu, baru melakukan perbaikan lebih lanjut, kalau begitu aku pamit dulu. Selesai Aden bicara, ingin pergi, dia tidak begitu kecewa, dia hanya memberi Brian pilihan, bagaimana melakukannya, itu adalah masalah Brian. Guru, tunggu sebentar, Brian menghentikan Aden. Ada masalah apa? Aden menolehkan kepala, dia dapat merasakan keraguan dalam hati Brian, tapi sekarang. Aden tidak akan memberi Brian saran apapun, karena keputusan yang dilakukan Brian sekarang akan menentukan arah kehidupannya, Aden tidak dapat melakukan gangguan. Guru, apakah orang yang memiliki pengalaman pembunuh, baru bisa menjadi pendekar yang nyata? Brian menengadahkan kepala bertanya. Aden ragu sejenak, akhirnya menganggupkan kepala dan berkata, meskipun aku tidak suka pembunuhan, tapi aku bisa dengan tanggung jawab memberi tahumu, memang seperti itu. Kalau begitu guru, apaklaknya aku ada kesempatan menjadi orang sepertimu? Brian terus mencari tahu, dalam hati Brian Aden adalah idolanya, posisinya seperti posisi Carter yang ada di dalam hati Aden. Bisa menjadi orang macam apa, tidak berkaitan dengan kekuatan. Setiap orang memiliki karakter masing-masing, jadi kamu tidak perlu berpikir untuk menjadi orang sepertiku dan aku juga tidak dapat menjawab pertanyaanmu inil, kata Aden secara jujur, pengkhianatan Beni mengajarinya satu kebenaran, tidak ada orang yang tidak berubah. Brian ragu sejenak, Aden tidak mengatakan apa-apa, dia sedang menunggu arah keseimbangan batin Brian. Kemudian Brian seolah-olah membuat keputusan besar, dia menggunakan tatapan yakin menatap Aden, lalu dengan yakin berkata, Guru, aku lakukan, aku mau melakukan misi-misi inil. Bab 516 tidak ada alasan. Brian Han terlihat sangat betekat, Aden Ye juga tidak mengatakan sesuatu yang tidak bergizi, dan menjawab dengan gampang, apakah kamu telah mempertimbangkannya. Brian Han menganggup, ingin mengambil lima lembar kertas itu dari tangan Aden Ye, tapi disembunyikan oleh Aden Ye. Beri aku alasan. Meskipun Aden Ye Wen tidak ingin mempengaruhi pilihan Brian Han, tapi dia juga tidak berharap Brian Han mengambil keputusan karena spontanitas. Brian Han langsung tersenyum setelah mendengar kata-kata Aden Ye, senyumnya itu terlihat konyol, bahkan Aden Ye tidak tahu mengapa dia tersenyum. Guru, aku juga tidak memiliki alasan apapun aku hanya merasa, asal bersamamu, maka aku tidak salah. Aden Ye juga tersenyum setelah mendengar kata-kata Brian Han, dan tiga kai bertutut turut berkata, baik, lalu berkata, alasan ini bagus, aku suka. Aden Ye merasa, ini seharusnya adalah satu-satunya alasan yang memuaskan dirinya, karena dirinya sendiri adalah orang yang sangat bebas, dia tidak pernah mempertimbangkan apapun yang disebut alasan untuk melakukan sesuatu. Setelah mengatakannya, Aden Ye langsung memberikan lima lembar informasi itu kepada Brian Han, berkata, mulai hari ini, satu bulan kemudian, aku mau hasilnya. Jika tidak melakukannya dengan baik, maka tidak perlu lagi bertemu denganku di masa depan. Baik, Brian Han menerima informasi yang di tangan Aden Ye dengan serius. Dia menyadari, kelima orang ini berasal dari lima negara yang berbeda-beda. Lebih tepatnya, berasal dari lima benua yang berbeda-beda. Brian Han tahu, pasti ada alasan Aden Ye melakukannya. Aden Ye ingin membiasakan Brian Han dengan situasi di lima benua, dan meskipun tugas yang dipilihnya tidak sulit, tapi tugas ini terdiri dari berbagai negara, dan ini akan memakan banyak waktu bahkan bagi Aden Ye. Brian Han, apakah kamu memiliki vila pribadi di kota Nanhai? Tanya Aden Ye. Brian Han menggeleng. Bukan karena dia tidak mampu membeli vila, tapi dia hanya tinggal sementara di kota Nanhai. Dia datang ke sini untuk mengejar Jolin Zou, jadi tidak mungkin membeli vila di sini. Seberapa kayanya dia, ini bukanlah caranya. Guru, bagaimana kalau aku membeli satu besok? Brian Han tidak tahu spa yang akan dilakukan Aden Ye, tetapi sekarang Aden Ye adalah gurunya, dan memperkirankan dia akan tinggal di kota Nanhai, maka bukan tidak mungkin membeli sebuah rumah. Kamu memang benar-benar kaya, punya uang tapi tidak tahu mau menghabiskannya kemana. Aden Ye cemberut, ingin membeli sebuah vila di tempat seramai ini di kota Nanhai, maka itu akan menghabiskan biaya puluhan juta RMB atau lebih, bahkan mungkin antena Ning tidak akan bisa membelinya begitu sajal. Bukankah kamu bertanya? Brian Han menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku hanya bertanya, bukannya aku memintamu membelinya. Sekarang kamu tinggal di gedungkan. Walaupun satu gedung, itu bukannya cocok untuk latihan, jadi vila lebih cocok. Kata Aden Ye, karena itulah aku ingin membelinya dan lagi guru, harga rumah sekarang sangat tinggi, bahkan jika aku telah membelinya, seharunya juga tidak rugi jika aku menjualnya kembali saat tidak ditempatil. Lebih baik jangan menyia-nyiakannya, tugas utamamu sekarang adalah menstabilkan kekuatanmu, lalu menyelesaikan tugas-tugas ini ke depannya. Mengerti, aku juga tidak tinggal di vila ini, jadi kamu tinggal di sini sementara waktu. Sekalian bantu aku membersihkannya. Setelah mengatakannya, Aden Ye menyerahkan kunci vila ke Brian Han. Dia, Atina Ning dan yang lainnya akan tinggal di vila Paololu, dan tidak akan kembali sementara waktu, jadi tidaklah masalah membiarkan Brian Han tinggal di sini. Baik. Setelah mengatur Brian Han, Aden Ye kembali ke rumah, yang membuat kepalanya sakit adalah, Berta Su dengan sadar berbaring langsung di tempat tidurnya, dan bahkan telah meletakkan matras, seolah-olah seperti menunggu Aden Ye kembali. Sekarang hubungan antara Aden Ye dan Atina Ning telah berkembang sangat pesat, jadi Aden Ye merasa sedikit bersalah untuk tetap tinggal dengan Berta Su. Tapi dia juga tidak bisa mengusir Berta Su jadi ini benar-benar membuatnya sakit kepala. Sekarang Aden Ye benar-benar ingin Berta Su cepat pergi kuliah, dan memberikan waktu berdua dengan Atina Ning. Berta Su sudah tertidur, Aden Ye membantunya memakaikannya selimut, dan dirinya malah tidak bisa tidur. Lampu di ruang kerja masih menyala, dan itu menjelaskan Atina Ning masih belum tidur, dan Aden Ye langsung menuju ke sana. Atina, ini baru hari pertama kembali, kenapa ada begitu banyak pekerjaan? Tidurlah lebih cepat, bukannya besok masih harus bekerja. Kata Aden Ye dengan perhatian, sekarang telah mendekati musim dingin, bagi tubuh Atina Ning yang berbeda, ini sama saja dengan menyiksa. Tidur lebih cepat, bisa meringankan semua rasa sakit Atina Ning, meski setelah sekian tahun, Atina Ning sudah lama terbiasa. Sebenarnya, Aden Ye bukannya tidak pernah mencari Jerson untuk menangani masalah ini. Meskipun fisik Atina Ning tidak akan menyakiti hidupnya, tapi perasaan menyiksa itu benar-benar ada. Jika dibiarkan terus seperti ini, bukanlah sebuah cara. Aden Ye juga merasa sangat sakit, jadi dia juga sudah pernah mencari Jerson, dan melihat apakah ada cara untuk menanganinya. Tetapi Jerson pun tidak berdaya tentang ini. Penjelasan yang dia berikan adalah bahwa perasaan dingin yang ditimbulkan oleh fisik Atina Ning adalah hal yang normal, seperti api yang panas dan es itu dingin, itu normal. Bukannya tidak bisa menanganinya dengan paksa, tapi ada kemungkinan untuk hasil sebaliknya, Jerson tidak berani sembarangan untuk melakukan hal semacam itu, dan Aden Ye tidak berani mengambil risiko ini. Masih ada beberapa kerjasama dengan Ana Dilan Skorp yang belum selesai, bagaimana aku bisa tidur? Aden Ye, aku benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Atina Ning belum pernah berterima kasih ke Aden Ye karena masalah ini. Sebenarnya kali ini, Aden Ye sangat membantunya, kalau tidak, hari ini mungkin Ning Skowel Rikor tidak akan bisa pulih lagi. Untuk apa bersikap sungkan denganku? Oh iya, Atina, ini untukmu. Setelah Aden Ye selesai mengatakannya, dia menyerahkan sebuah pil merah menyala ke Atina Ning, dan ada sinar merah menyala di atasnya. Apa ini? Atina Ning menerima pil merah menyala itu, lalu Atina Ning merasa dingin tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat. Ini, apa ini? Atina Ning mengulangi pertanyaannya lagi, ketika dia bertanya pertama kalinya adalah karena penasaran, tapi sekarang nadanya terdengar kaget. Kamu tidak usah mempedulikan ini apal bagaimana rasanya. Apakah sudah lebih hangat? Tanya Aden Ye sambil tersenyum. Atina Ning mengangguk dengan kuat, karena sekarang, bukan hanya tubuhnya yang menghangat, tapi hatinya juga. Bab 517 terasa hangat dalam hati. Atina Ning tidak menyangka Aden Ye seperhatian ini pada dirinya, dia mengingat masalah ini dalam hatinya. Jadi dibandingkan tentang tubuhnya, Atina Ning lebih merasa terharu, dan ini yang membuat hatinya lebih hangat. Aden Ye meminta kakek untuk memberi tahu nenek, ini didapat dari Jerson, karena pil ini tidak hanya berguna, tetapi bahannya juga sangat mewah, dengan kata lain, barang ini sangat berharga. Kegunaan pil ini, adalah membantu Atina Ning menghangatkan tubuhnya. Walaupun Jerson tidak dapat secara fundamental meningkatkan fisik Atina Ning, tapi bisa mengubahnya secara eksternal. Jadi, pil ini seperti penghangat listrik, hanya saja dayanya lebih besar, tidak perlu dicas, juga tidak ada masa kadar luarsanya. Tapi, bagi Aden Ye, selama Atina Ning bisa lebih baik, maka harga dari benda ini sangat pantas. Aden Ye terima kasih. Atina Ning benar-benar sangat tersentuh, karena itu dalam benaknya, setelah kepergian kakeknya, tidak ada lagi yang seperhatian ini padanya. Di tubuh Aden Ye, Atina Ning selalu dapat merasakan perasaan hangat yang akrab. Kalau begitu, beri aku hadiah. Kata Aden Ye. Dia mendekat, menunjuk bibirnya dan menutup matanya di depan Atina Ning. Menyingkir. Atina Ning tadi sedikit tersentuh, tetapi itu semua rusak karena tindakan Aden Ye sekarang. Dia langsung mengulurkan tangan dan menjauhkan wajahnya. Tapi Aden Ye mengambil kesempatan ini, mencium telapak tangan Atina Ning, lalu duduk di sana tersenyurn konyol. Mesum. Atina Ning tersipu malu, dan kemudian berpura-pura melanjutkan pekerjaannya dengan serius tapi dalam suasana seperti ini, bahkan Atina Ning yang sangat profesional, sekarang juga tidak dapat bekerja dengan sepenuh hati. Cukup. Kamu cepat keluar. Atina Ning benar-benar masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, dan dengan adanya Aden Ye di sini, dia tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Alia, aku baru datang, dan kamu telah mengusirku. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, apakah aku perlu bekerja besok? Tanya Aden Ye, sebenarnya dia berencana mengunjungi Vivi Luo besok. Jika dihitung-hitung, dia sepertinya sudah lama sekali belum melihat Vivi Luo. Tapi sebenarnya, Aden Ye tidak melupakan gadis di atas gedung yang telah ditolongnya itu. Kamu mau datang ya datang, kalau tidak mau ya sudah. Atina Ning. Tampak acuh tak acuh. Sebenarnya, dia memang benar-benar tidak peduli. Sekarang hubungannya dengan Aden Ye telah membaik, dan mereka juga tidak bisa berhubungan di kantor, dan yang paling penting adalah, kali ini Aden Ye telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada perusahaan, jadi wajar saja dia sebagai CEO memberikan waktu libur yang lama baginya. Atina, bagaimanapun kamu adalah seorang CEO, bagaimana kamu bisa begitu tidak peduli? Kalau begitu, datanglah. Kalau begitu, lupakan saja. Biarkan aku mengambil cuti beberapa haril. Kalau begitu kamu masih berbicara omong kosong. Atina Ning menggertakan giginya, dia merasa Aden Ye jelas sedang berbuat onar. Sudah tidak omong kosong, istriku, tidur lebih awal aku tidur lebih awal. Selamat malam. Aden Ye telah merasa emosi Atina Ning yang berubah, dia bergegas pergi dari ruang kerja, dan tidak memberi Atina Ning kesempatan untuk marah. Melihat Aden Ye, melarikan diri karena takut. Atina Ning tidak bisa menahan tawa. Dia melihat manik merah menyala di tangannya yang memancarkan panas, dan senyuman di bibirnya seperti dapat menghentikan waktu, tapi senyuman itu, ditambah dengan sedikit air mata. Aden Ye Wen berjinjit kembali ke kamar. Sebenarnya tadi saat dia melewati ruang tamu, dia melihat bibitu masih belum tidur. Aden Ye ragu apakah harus memberi tahu kejadian Grim Reapar ke Bibitu atau tidak, bagaimanapun Master Ying adalah Master Bibitu, masalah sebesar ini seharusnya Bibitu mengetahuinya. Tapi setelah dipikir-pikir, Aden Ye memutuskan membiarkannya untuk sementara waktu. Hal ini tidak sepele, terutama bagi Bibitu, yang telah bekerja di Grim Reapar selama bertahun-tahun, jadi kalaupun perlu mengatakannya, juga memerlukan waktu yang tepat. Setelah kembali ke kamar, Aden Ye baru berbaring di atas tempat tidur, Berta Su berbalik dan memeluknya. Aden Ye tahu bahwa Berta Su belum tidur, hanya berpura-pura tidur tetapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan tidak mengganggu Berta Su, karena seseorang yang tertidur dapat dibangunkan, tetapi tidak mungkin untuk membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Memikirkan perasaan rindu Berta Su ketika dia melihatnya setelah sepulang sekolah hari ini, Aden Ye merasa ada beberapa hal, bahkan jika itu kejam, dia harus menjelaskan kepada Berta Su. Jika tidak dan ini terus berlanjut, ini bukanlah sesuatu yang bagus bagi Berta Su, rasa sakit jangka panjang tidak sebaik rasa sakit jangka pendek, itu adalah kebenaran. Ketika Aden Ye melihat Atina Ning keesokan paginya, dia menemukan bahwa kalung berlian yang awalnya dikenakan Atina Ning di lehernya telah hilang, dan digantikan dengan sebuah kelereng merah menyala yang diletakkan dalam botol kaca kecil. Itu adalah pil anti dingin yang diberikan Aden Ye semalam ke Atina Ning, hanya saja Aden Ye tidak menyangka, Atina Ning akan membuatnya menjadi kalung. Dengan cara ini, memang mampu memberikan hasil yang paling maksimal, dan lagi meskipun benda ini hanyalah sebuah kelereng merah, tapi begitu dikenakan di leher Atina Ning, malah tidak terlihat norak sama sekali, malah terlihat unik. Saat makan, Atina Ning melihat keluar rumah, mengerutkan ke Ning, dan berkata kepada Aden Ye, Aden Ye, kamu lihat, siapa itu? Aden Ye mengikuti tatapan Atina Ning dan melihat seorang pria muda, berbaring di dekat jendela, melihat ke dalam. Berta Su juga melihat orang ini, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan. Bukankah sudah seperti ini setiap hari selama setengah bulan terakhir? Aden Ye akhirnya tahu apa yang membuat Berta Su menderita, dia tersenyum dan berkata ke Atina Ning, bukan apa-apa, orang yang mengantar Berta Su ke sekolah. Hah! Atina Ning tidak mengerti, dan kemudian memandang Berta Su yang menundukkan kepalanya, Berta, dia adalah kekasihmu atau orang yang mengejarmu. Meskipun Atina Ning jauh lebih dewasa dari usianya, tapi namanya wanita. Mana ada yang tidak gosip? Bukan! Berta Su sedikit khawatir Atina Ning akan salah paham, dan dengan cepat mengarahkan pandangannya pada Aden Ye untuk meminta bantuan, lebih baik Aden Ye yang menjelaskan masalah ini. Kenapa? Masalah ini ada hubungannya denganmu. Atina Ning juga menatap Aden Ye, dan sekarang dia bahkan menjadi lebih penasaran. Aden Ye tidak melanjutkan menggoda Berta Su dan berkata terus terang, itu adalah muridku, aku mengaturnya untuk mengantar Berta ke sekolah dan menjaga keselamatannya. Berta kita sangat cantik, aku tidak tenang dia di luar sana. Oh! Itu penjaga keamanan perusahaan, kenapa aku belum pernah melihatnya?